assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas opm kembali saya menggunakan 358 karena ada permintaan kalian lihat jadi akan saya bahas ulang kalian lihat ini saya menggunakan IC terbaca LM358 kita lihat dahulu spesifikasinya atau datasheetnya Oke kita lihat ini datasheet dari LM358 spesifikasinya penguatnya besar sekali bisa 100db bisa kalian bayangkan penguat 100 saja 2db kemudian frekuensi lebarnya lebar frekuensinya 1 megahertz jadi bisa digunakan sampai frekuensi 1 megahertz kemudian supply nya bisa menggunakan single supply antara 3 volt sampai 32 volt atau dual supply plus minus satu setengah volt sampai plus minus 16 volt Oke tidak ada yang aneh lagi aplikasinya sebagai aktif filter atau general purpose gantung kalian Oke yang akan saya tunjukkan pimpinnya seperti ini pin satu output ini inverting kemudian non-inverting pin 4 ground jangan sampai salah pin 8 VCC Oke saya tunjukkan dahulu cara pemasangannya Hai bila menggunakan single supply kalian perhatikan cara pemasangannya Hai paham bro Hai kemudian kita ke hai 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 Oke kita lihat aplikasinya saja kalian lihat bisa digunakan sebagai voltage referensi yang lainnya bisa kalian baca sendiri pada prinsipnya ini banyak fungsinya tapi terutama sebagai filter Oke kita lihat dahulu rumus sederhananya yang sudah saya ringkas hai 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 Oke ini of M sebagai penguat inverting kalian lihat inputnya di pin 2 negatif Hai besarnya perbandingan RF dan R1 merupakan penguatnya jadi V out F banding R1 dikali V in dan bentuk gelombangnya kalian perhatikan Hai antara input dan output Hai bila input positif maka output negatif artinya inverting atau kebalikannya Hai dan bila kalian lihat top M sebagai penguat non-inverting Vout fnya Hai 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 valorien dikali Hai 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 rf bagi erget plus satu kali V in jadi besar Rf dibagi erget plus satu merupakan penguat rangkaian ini ini Hai tiga dan kalian lihat bentuk gelombang ke indan ke outnya sama bila V in positif maka V out positif paham ya bro oke kita ke praktek oke untuk menentukan pin-pin nya kalian perhatikan terlihat ini RM358 dan perhatikan yang ada coaknya jadi ini sedikit ada coak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jangan sampai terbalik bila terbalik terutama VCC ground nya akan membuat rusak oke untuk mencobanya saya akan menggunakan tegangan DC saja akan saya gambar dahulu dengan pengertian penguatan maksimum jadi ini negatif positif kemudian ini output output nya akan saya gunakan menggunakan LED dan resistor ini saya menggunakan 1 kg atau 330 saja 330 ohm ini pin 1 ini pin 1 kemudian ini pin 2 saya lihat bro saya beri resistor dan potensiometer ke ground saya menggunakan 5V saya menggunakan 5V VCC nya ini pin 8 pin 4 ground kemudian resistor nya ini menggunakan 100 kg ini 5 kg ok seperti ini kemudian kemudian satunya yang ke pin 3 sama ini potensiometer nya 5 kg ini 100 kg ini 100 kg kemudian ini ke pin 3 pin 2 inverting pin 3 non-inverting ini maksudnya bila tegangan input positif maka disini negatif negatif atau kebalikan oke kita coba saja perhatikan walaupun tegangan BC kita bisa buktikan inverting dan non-inverting nya jangan sampai salah pin 4 ini yang ada cowoknya benar oke sudah saya menggunakan meter saja ini ground terlihat bro oke saya nyalakan ini saya menggunakan milivolt kalian lihat output sudah nyala artinya 1 atau height kita lihat tegangan pada pin 2 nya 45 tegangan pada pin 3 nya 50 milivolt kalian perhatikan jadi bila input di pin 2 lebih kecil maka output akan height atau sebaliknya nya bila pin 2 lebih besar daripada pin 3 tegangannya maka output akan low ini yang disebut dengan inverting oke sekarang perhatikan lagi pada pin 2 45 milivolt saya perkecil dia tetap height pada pin 3 tetap 50 milivolt oke saya pasang lagi di pin 2 saya coba naikkan di atas 50 milivolt kalian perhatikan output output sudah berubah menjadi low paham ya bro begitu juga sebaliknya kita misalkan kita buat sama dulu kalian lihat ini yang disebut sinyal input minimumnya perbedaannya oke saya buat persis di 50 oke seperti ini kemudian kita lihat di tegangan pin 3 nya saya perkecil dia tetap low bila pin 3 lebih besar dari pin 2 saya perbesar tegangannya di atas 50 kalian lihat sudah non inverting jadi bila pin 3 lebih besar maka output akan high paham ya bro oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam waikum warahmatullahi wabarakatuh